Halo guys, balik lagi sama gue Andi di episode Coding Journey, episode 2. Kali ini gue bakal ngelanjutin episode kemarin, yaitu membuat webshopper menggunakan bahasa goleng dan framework echo. Kali ini gue bakal ngebahas soal query params dan response ya, nanti mungkin gue bakal bikin seperti gini kucing, misalkan anggora, terus statusnya apa misalkan, statusnya hidup misalkan, hidup. Nanti gue bakal bikin seperti ini, untuk query paramsnya, bakal coba untuk ngambil parameter kucing dan statusnya, dan gue bakal juga mencoba bikin seperti ini, kayak get kucing, misalkan. Terus, tipenya apa, misalkan JSON atau string responnya, biar mendapatkan respon yang lain, nah belum ada sekarang ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Kemarin, kita baru sampai sini aja ya, kalau misalkan kemarin kalian ngikutin, ini menggunakan fungsi home, seperti ini, bisa bikin juga. Kita bakal bikin fungsi baru, mungkin disini misalkan. Oke, disini menggunakan, kita bikin fungsi get kucing. Kita copy saja, saya akan get kucing fung, ya, biar beda, jadi kalian bisa tahu bahwa ini dan ini berbeda. Ini memanggil get kucing fung, disini misalkan, Saya dapat kucingnya, coba kita jalankan, kita restart golengnya. Ini tetap hello world, kalau misalkan kita ke get kucing, saya dapat kucingnya, berarti sudah masuk ke dalam root yang berbeda ya, Bukan dalam home lagi, tapi get kucing, nah, untuk bagaimana cara untuk mengambil parameter seperti tadi, nah, Gue bakal bikin parameter kucing, query paramnya, kucingnya namanya, misalkan versia, Dan, statusnya hidup, misalkan, ya, hidup, oke, seperti ini, belum ada ya. Untuk dapatkan query param, seperti ini contohnya, misalkan, Contoh saja, gue bakal menggunakan kucing, Lalu, kita manggil kucing, Copy, lalu gue membuat, Ngambil satu lagi, status ya, Nah, status ini, seperti ini, Nah, untuk responnya pun, Bisa, Menggunakan status, Seperti ini, caranya nih, Tim, dua tim, member, sama ya, Sumpah kita coba saja ya, Kita copy dulu, Kucing, Status, status, Terus, ini pomanya, kita delete, Nah, seperti ini, Sekarang, coba kita jalankan di, Kita restart lagi, pokoknya, Jalankan di server, Ya, bakal jadi seperti ini, Kucing, Status, hidup ya, Kucing versia, status hidup, Kalau misalkan kita ubah jadi anggora, Jadi, bakal ubah jadi anggora juga, Karena, Resepannya, dapat dari, Statusnya, ya, Dari, dari query paramnya, Seperti ini, Gitu, Misalkan, Pengen menggunakan, Jalan berbeda, Untuk, Print juga bisa, Menggunakan, FMT, Sprint F, Misalkan, Ini, Kucingnya, Dan, Statusnya, Oke, Kucing, Status, Oke, Save, Kita, Reload, Kita, Kebrowser lagi, Dan, Ini dia, Ini kucingnya, Anggora, Dan, Ini statusnya, Hidup, Kita, Ini kucing versia, Sama, Berubah, Gitu, Sekarang, Kita bakal, Bikin, Param, Ini, Karena ini query param, Kita bakal, Tambah bikin param, Misalkan, Jadi, Kalau misalkan, Parameternya, Itu nanti, Tipenya, Saya, Bikin, Tipe, Type, Kalau, Tipenya, String, Dia akan, Memunculkan, String, Jika, Tipenya, Jason, Maka, Dia bakal, Memunculkan, Jason, Gitu ya, Sebentar, Untuk, Param, Tutorialnya, Ada disini, Nah, Ini param, Begini ya, C param, Copy dulu ya, Misalkan, Misalkan, Data type, Sama dengan type, Nah, Kita kasih if aja disini, Sorry, If data type, Sama dengan, String, Ya, Dia akan, Memunculkan, String ini, Dia, If data type, Sama dengan, Jason, Dia akan, Memunculkan, Jason, Ininya, Juga, Jason, Nanti ya, Sorry, Map, String, 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 Ini auto, Jadi, Auto, Sorry, Ya, Disini sudah ada auto, Langsung, Copy, Kita, Ketik aja, Status, Ketik 2, Status, Ya, Seperti ini, Ada error ya disini, Missing return, Oke, Kalau misalkan, Gak ada return, Jadi, Return aja disini, C, JSON, Http, Dot, Status, Bad, Request, Map, String, String, Tutup, Error, error data harus tipe tipe harus string atau json oke seperti ini coba kita start ya ini nggak ada ya karena tadi datanya sudah dirubah disini tambahkan string ya muncul datanya string jika kita ubah menjadi json nah dia akan menjadi json kalau kita ubah menjadi integer misalkan tipe data harus string atau json seperti itu itu untuk responnya ya respon balikannya untuk harus string harus string atau json seperti itu ya mungkin tutorial untuk part 2 nya sampai sini dulu ah bagaimana cara untuk mengambil query param dan bagaimana cara untuk mengambil parameter seperti ini ini banyak banget dari ininya contoh statusnya juga banyak ada ke status oke status created accepted dan bad request pun banyak ini bawaan echo ya eh bawaan http sorry http nah itu banyak 41 4040 dan lain-lain thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini untuk selanjutnya gua bakal bahas yang lebih lanjut dari sini thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini buat kalian yang suka stay tune terus di channel gue and see you next in the next video bye bye sub indo by broth3rmax